Intro Mantan anggota badan pemeriksa keuangan Aksanul Kosasi dituntut hukuman 5 tahun penjara Hal ini berkaitan dengan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aksanul Kosasi berupa pidana penjara selama 5 tahun Dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa Dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan Ujar Jaksa Penuntut Umum Selasa 21 Mei 2024 Aksanul juga dituntut membayar denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara Dalam kasus ini, Aksanul diduga menerima suap 40 miliar rupiah Pemberian uang dimaksudkan agar Aksanul memanipulasi hasil pemeriksaan Dengan tujuan tertentu atau PDTT proyek BTS 4G soal kerugian negara Kasus itu juga turut menyerat ex-menteri Kominfo Joni Plate Adapun, uang 40 miliar rupiah kemudian disimpan Aksanul Pada sebuah rumah sewaan di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan JPU juga menilai Aksanul Kostasi selaku penyelenggara Telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan BPKRI Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 Jaksa juga menilai perbuatan Aksanul tidak mendukung program pemerintah Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Terhadap lembaga tinggi negara Tutur Jaksa dalam persidangan Sementara hal yang meringankan adalah dia bersikap sopan selama persidangan Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang yang telah diterima secara tidak asah Sejumlah 40 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!